Pemeliharaan Alam Pemeliharaan Alam Jadi ceritanya begini Pada waktu itu Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir Dan akhirnya dipimpin oleh Musa Di tengah perjalanan Bangsa Israel ini meneluh kepada Musa Bapak Musa gimana nih Aku lagi kelaparan nih Aku haus nih Eh kalau kayak gini mah Mendingan aku di Mesir aja Di Mesir banyak makanan Sekarang pada burung Kita sudah melihat tapi tidak ada makanan Nah anak-anak Akhirnya Bapak Musa ini menyampaikan Kalau kesahnya ini kepada Tuhan Bapak Musa bilang ke Tuhan Ini bangsa Israel kembali nih Mereka minta makan Gimana nih Lalu Tuhan bilang kepada Musa Eh Musa Tenang kumpulkan semua bangsa Israel Bilang ke mereka Bahwa aku akan menyediakan makanan untuk mereka Nah anak-anak Benar apa yang dikatakan Tuhan ya Bapak Musa kumpulkan orang-orang Israel Lalu bilang Eh orang-orang Israel Kamu tenang saja Tuhan akan menyediakan makanan untuk kita semua Nah anak-anak Singkat cerita ya Di hari berikutnya pagi pagi ya Ternyata bener Ada roti yang turun dari surga Ya kita bilang roti mana Nah anak-anak Tadi ada peraturan Tuhan mau orang-orang Israel itu Mengambil roti mana itu Secua dengan kebutuhan Artinya mengambil secukupnya Tidak boleh terhadap pilihan Nah anak-anak ternyata Ada yang tidak taat sama Nah peraturan Tuhan Tuhan bilang anda secukupnya Satu orang satu Tapi ada yang mengambil lebih Mereka simpan Dan akhirnya apa anak-anak Makanan yang disimpan itu Basi berulat Akhirnya orang yang badir ini Ditekur sama perusahaan Nah anak-anak Tapi di hari sabat ya Tuhan minta kepada orang-orang Israel ini Mengambil dua Dua bakul Karena di hari sabat ya Tuhan tidak mengirimkan roti Jadi itu persediaan Jadi bangsa Israel masih tetap bisa Makan roti di hari sabat Nah anak-anak Dan kisah ini kita mau belajar Bahwa Hidup bangsa Israel Dipelihara oleh anak Itu artinya Hidup kita saat ini juga Dipelihara oleh anak Kita perlu makan Tuhan sediakan Kita perlu minum Tuhan sediakan Kita perlu tempat tinggal Kita perlu uang Kita perlu Alat-alat tulus Apapun kebutuhan kita Tuhan sediakan Jadi anak-anak Jangan khawatir ya Untuk hidup kita Karena hidup kita Ada negara-negara Tuhan Dan Tuhan memberi anak kita Anak-anak Sampai disini dulu Apakah anak-anak Sudah mengerti materi Pelajaran ojama hari ini Puji Tuhan Kalau anak-anak sudah mengerti Sabar disini dulu Dadah